Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra Nabi Ibrahim Ismail diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul ke-8 oleh Allah SWT Kisah Nabi Ismail AS merupakan asal mula dari ibadah haji dan kurban Ismail adalah anak Ibrahim dengan istri Siti Hajar Saat Ismail lahir atas perintah Allah Ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina Mereka melewati padang pasir dan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai lembah bakkah Lembah ini merupakan kota Sudi Mekah Di lembah itu Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makan dan minum seadanya Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail Setelah berlari-lari di padang pasir Siti Hajar kehabisan makan dan minum untuknya serta Ismail Ismail kecil menangis kehausan ingin menyusu Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya Dia berlari di antara dua bukit Sofa dan Marwah Kisah ini menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan sa'i atau berlari-lari kecil sebanyak tujuh kali antara bukit Sofa dan Marwah Saat Siti Hajar kelelahan dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut Setibanya di tempat itu Siti Hajar meletakkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya Dari hentakan kaki itu muncul air cernih yang kini dikenal sebagai sumur zam-zam Siti Hajar meminumkan air itu kepada Ismail Sumber air itu membuat suku jumur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut Dalam beberapa tahun lembah bakkah berkembang menjadi tempat yang rame penduduk Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah Hingga Ismail menginjak usia remaja Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menyembeli Ismail Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembeli Maka pikirkanlah apa pendapatmu Kata Ibrahim Lantas dengan gagah berani Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu Hai Bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar Kata Ismail Percakapan ini Terdapat pada Al-Quran surat as-sofa Ayat 102 Dengan penuh ketaatan Ibrahim melaksanakan perintah Allah Ismail meminta ayahnya untuk mengingatkan Dengan tali Dan mengejamkan pisau Agar tidak Merontak Dan kesakitan saat disembeli Ismail juga meminta agar Pakainya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan Sebelum penyembelian Ismail dan Ibrahim berperlukan penuh haru Ibrahim pun memulai prosesi penyembelian dengan menyebut nama Allah Namun pisau Tajam yang digunakan ternyata Tak bisa menyembeli Ismail Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelinya Tanpa melihat wajahnya Namun tetap saja pisau Ibrahim tak bisa menyembeli sang anak Saat itu Allah berfirman bahwa Perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembeli Mengganti Ismail Dan kami tebus anak itu dengan seekor Sembelihan yang besar Saat Ismail Beranjak diwasa Ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah Untuk membangun Ka'bah Di dekat sumur jam-jam Ismail dan Ibrahim Membangun Ka'bah Dengan penuh doa Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail Beribadah di Baitul Toh Yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji Yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW Wahyul menyebut Nabi Ismail tidak menghakimi atau mempertanyakan perintah Allah Yang diberikan kepada orang tuanya Ismail meyakini bahwa perintah Allah adalah baik untuknya Ismail selalu berbaik sangka kepada Allah Dia percaya bahwa Allah tidak menghendaki keburukan untuk hambanya Terima kasih